Tapi, sebelum suara hilang, terdengar suara keras seperti jeritan kesakitan namun sangat singkat. Hasan pun menghela nafas lega. Jumpa lagi bersama Arman. Pada kali ini, Arman akan menceritakan kisah misteri yang pastinya membuat teman-teman penasaran. Akan akhir dari cerita ini. Tanpa menunggu waktu lama, yuk kita saksikan ceritanya. Hasan dan teman-temannya mendapatkan tugas selama hampir dua bulan lamanya. Dia ditugaskan sebagai mengawasi perusahaan yang membawahi desa tersebut dan sekitarnya. Dia bersama enam rekan ditugaskan dalam satu daerah. Namun, Hasan harus membuat laporan, yaitu laporan kerja ke kantor pusat. Untuk itu, perusahaannya menyewa dua kamar di sebuah rumah di desa sebagai akomodasi. Setelah sampai di desa tersebut, Hasan dan teman-teman masuk ke rumah kontrakan yang telah dipersiapkan. Jadi, rumah tersebut berada dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik kontrakan tersebut. Begitu masuk, mereka tidak langsung masuk ke kamar tidur masing-masing. Tapi, melakukan rapat persiapan membahas administrasi dan logistik. Saat masuk kamar ruangan, terlihat sudah dirapikan oleh pemilik rumah. Jadi, sebelum istirahat, Hasan bersama teman-temannya melaksanakan sholat dua rokaat serta berdoa untuk dilancarkan dalam menjalankan tugas kedinasan pada perusahaannya. Keesokan harinya, ia bersama teman-temannya yang berjumlah enam orang itu menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Yang terbagi dalam dua kelompok Kelompok satu pekerja dari pagi hingga siang Sementara, sisanya bertugas dari siang sampai malam hari Jadi, semacam sip-sipan dibagi menjadi dua kelompok karena mereka itu bernam Suatu malam, ada rapat sebelum pulang kerja sekaligus menyerahkan laporan sebagai tugas masing-masing Tetapi, Hasan tidak bisa hadir karena dia merasa kurang enak badan alias masuk angin Setelah minum obat, Hasan berbaring di tempat tidur dan memutar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di ponselnya sambil matanya terpejam Ketika Hasan sedang husu mendengarkan lantunan Al-Quran seperti ada suara geraman diikuti bunyi cakaran di jendela yaitu jendela kaca yang menghadap ke kebun di belakang kamarnya Suara seram itu bersaut-sautan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran seolah-olah marah kepada Hasan karena mengputar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut Tapi, geraman dan cakaran tersebut sepertinya memperingati Hasan agar menghentikan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputar melalui ponsel HP-nya Tapi, bukannya Hasan seorang penakut malah Hasan meningkatkan menempatkan polu melantunan Al-Quran di ponselnya sampai mahluk itu mulai menyerah suara geraman dan bunyi cakaran itu berangsur-angsur hilang Tapi, sebelum suara hilang terdengar suara keras seperti jeritan kesakitan namun sangat singkat Hasan pun menghela nafas lega karena suara yang menakutkan itu akhirnya pergi entah kemana beberapa hari kemudian Hasan dan teman-teman memutuskan untuk makan malam yaitu makan malam di sebuah warung makan tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut jadi, mereka memutuskan untuk berjalan kaki saja karena tidak terlalu jauh ya tempat makannya itu dalam perjalanan melintasi rumah tetangga yang ada di belakang kamarnya si Hasan itu dan teman-teman mendengarkan suara orang tertawa dari arah kebun dari nada tawanya Hasan dan teman-teman itu tahu kalau itu bukan suara tawa manusia suara tawa itu seolah-olah bergerak mengikuti mereka suara tawa yang cukup bikin bulu kuruk kita merinding itu baru berhenti setelah mereka melewati rumah tetangga tersebut yaitu mendekati warung makan ketika pulang pun dari warung makan mereka mendapatkan lagi gangguan yang sama yaitu suara tawa yang mengikuti mereka sampai perkebunan tetangga tersebut jadi karena seringnya mendapatkan gangguan makhluk-makhluk halus seperti itu mereka sudah tidak memperdulikannya lagi karena mereka sudah terbiasa bahasanya sudah kembal ketika melintasi lagi di depan rumah tetangga tersebut suara tawa yang bikin merinding ngeri sudah tidak terdengar lagi hari berganti hari bulan berganti bulan tak terasa sudah banyak sudah kisah-kisah mistis yang mengandung misteri mereka alami di rumah kontrakan yang dikontrak oleh perusahaannya dari mulai suara tertawa menangis sampai suara geraman seperti harimau mereka dapatkan di rumah tersebut dan mereka pun sudah banyak mengenal tetangga tetapi yang lebih sering Hasan kunjungi adalah pemilik rumah tersebut Hasan penasaran dengan sejarah rumah kontrakan yang dikontrak perusahaannya itu tanpa sengaja setelah Hasan ngobrol bareng bersama pemilik rumah kontrakan itu akhirnya terungkap bahwa dahulu saat pembangunan rumah hampir selesai si pemilik rumah berniat akan menggali sumur dan pada malam harinya dia bermimpi di dalam mimpinya tersebut dia itu bermimpi untuk menggali sumur di dalam rumah tepatnya di belakang pas di pintu rumah tersebut itu pintu belakang di dapurnya jadi di area masih di dalam rumah tersebut padahal pemilik rumah merencanakan akan menggali sumur di luar rumah itu di belakang dekat perkebunan jadi hanya beberapa meter ya di belakang jadi mimpi tersebut dibiarkan dan dianggap sebagai bunga tidur oleh pemilik rumah tersebut oleh pemilik rumah setelah itu penggalian sumur tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yaitu di area belakang rumah baru beberapa meter sumur digali selalu mengalami kendala berupa batu besar sehingga tidak bisa dilanjutkan akhirnya dia pindah ke posisi sampingnya dia menggali lagi sehingga bertemu lagi dengan batu besar yaitu sampai tiga kali terus seolah-olah ada yang menghalangi penggalian sehingga diputuskan untuk berhenti setelah ketiga lubang tanah digali yaitu sampai sore dan akhirnya mereka menyerah karena waktu sudah mau maghrib mereka juga aneh dan bingung ini sudah tiga kali masih bertemu dengan batu besar singkat cerita karena hari sudah menjelang sore si pemilik rumah teringat akan mimpi yang dia abaikan sebelumnya dan mencoba menyuruh penggalian di depan pintu dapur rumah ya akhirnya pemilik rumah tersebut menyewa menyewa tukang bangunan untuk mengaliri air melalui sumurnya sendiri dengan membuat berupa penampuan air di tengah-tengah antara kedua rumah tersebut jadi air yang selama ini mereka pakai itu sebenarnya satu sumur melalui sumur pemilik rumah hari berganti hari bulan berganti bulan tak terasa sudah banyak sudah kisah mistis yang mengenung misteri mereka alami di rumah yang dikontrak oleh perusahaannya dari mulai suara tertawa menanyis sampai suara geraman seperti hari mau mereka dapatkan di rumah tersebut dan mereka pun sudah banyak mengenal tetangga tapi yang lebih sering Hasan kunjungi adalah pemilik rumah tersebut Hasan penasaran dengan sejarah rumah yang dikontrak perusahaannya tanpa sengaja setelah ngobrol bareng bersama pemilik rumah kontrakan itu akhirnya terbukap bahwa dahulu saat pembangunan rumah hampir selesai pemilik pemilik rumah berniat akan menggali sumur dan pada malam harinya dia bermimpi menggali sumur di dalam rumah tepatnya di belakang pas di pintu dapur jadi pemilik itu mengabaikan mimpi tersebut sampai di rumah akhirnya Hasan menceritakan kepada teman-temannya apa yang telah disampaikan kepadanya mengenai asal-usul dan sejarah rumah tersebut dan mereka pun sepakat dan mohon izin kepada pemilik rumah untuk menggali di depan pintu dapur tersebut yaitu akan menggali lubang sedalam 3 meter si pemilik rumah mengizinkan dengan syarat sampai 3 meter jika tidak ada batu besar langsung ditimbun kembali esok harinya kebetulan itu hari minggu jadi mereka libur bersama dan dengan rasa penasaran ada apa dibalik mimpi si pemilik rumah mereka menggali lubang berbentuk segi 4 yaitu menggali di depan pintu dapur selang baru 1,5 meter mereka menemukan benda-benda aneh seperti jimat dan pusaka seperti tempat pembuangan jimat perdukunan yaitu terbungkus kain putih lalu mereka ambil dan mereka pindahkan ke area tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga agar tidak mengganggu mereka dan warga sekitarnya lagi singkat cerita pemilik rumah penasaran dengan sumur yang dulu mereka gali dan akan menggali kembali salah satu lubang yang sudah dipenuhi semak lukar dan tertimbun tanah yang anehnya ketika sumur yang dulu bekas mereka gali tidak menemukan batu yang sama semenjak sumur dahulu itu digali ini aneh jadi batu itu sudah tidak ada lagi pada akhirnya rumah kontrakan mereka mempunyai sumur sendiri dan tidak menumpang lagi kepada pemilik kontrakan tersebut yaitu disebabkan mereka sering berebut air buat sekedar mandi dan juga menggosok gigi demikian cerita ini dibawakan kembali dengan sedikit perbaikan di awal dan di akhir cerita agar teman-teman semua dapat memahami dan memudahkan untuk mendengarkan cerita misteri ini mohon maaf jika ada salah kata dan Arman pamit undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di sekitar kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati